Podcast Laskar, Marki Bro, mari kita ngobrol Oke, terima kasih semuanya sudah mau datang ke Podcast Laskar By the way, hari ini gue bersama dua teman gue Selain gue sendiri adalah Kenza Coba perkenalkan diri kalian Siapa dulu nih? Dia dulu Oke, hai semuanya Nama gue Velda dan gue adalah kreatif director dari Laskar Terima kasih Oke guys, kalau gue Tasya, gue waktu ketua di Laskar Terima kasih Keren, keren, keren Oke, jadi Untuk Podcast kali ini kita bakal ngomongin sesuatu hal yang Kita semua suka tentunya kan Apa nih? Ya gitu lah, hobi bisa Kebetulan sehari-hari bisa Kebetulan sehari-hari gitu Kita akan ngomongin tentang makanan Mantap Mantap Semua orang pasti suka Iya betul, mungkin ini kayak episode favorit gue kayaknya Padahal baru episode dua Baru episode dua Cuma udah favorit aja ya Karena tentang makanan gitu kan Oke Sebelum kita mulai masuk ke review makanan atau kayak Konten-konten lain ya Gue ada satu tebak-tebakan tentunya Pasti di setiap podcast laser kita harus ada tebak-tebakan ya Betul Betul-betul Tebak-tebakannya adalah Makanan Makanan apa yang marah Marah? Marah Apa ya? Ini yang peletak-peletak di mulut tuh Oh yang permain peletak-peletak ya? Permain peletak-peletak di mulut Apa itu namanya? Salah bro Salah Makanan apa yang marah? Nyerah gak? Nyerah-nyerah Oni angry Gue kok ngomong onigiri tadi Gue peletak-peletak angry Agak jauh ya sister? Jauh ya Salah Makanan yang bikin marah adalah Eh makanan yang marah adalah Ayam teriaki Karena dia teriaki Karena dia teriak Iya betul Oke Mantap Maksudnya 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 sesi jayus ya Kalau di sesi tebak-tebakan gini Tapi gak apa-apa Kita masuk saja langsung Jadi untuk hari ini Tau lah ya Kita mau ngomongin makanan At least kita Eh bukan at least Maksudnya kita mau nge-review Makanan sekitaran Nava Buat Teman-teman sekalian Teman-teman kita Teman-teman Laskar dan Freshies Yang kayak Baru masuk Nava gitu Kayak Wah gila Eh lunchtime kita apa nih? Gitu kan Asik Asik Mencari Jadi kalian gak usah khawatir Kita ada disini Untuk We got you Iya we got you We got your back Dan kayak menurut gue Price range-nya juga gak Gak yang gila Bikin kantong kering gitu lah Betul-betul Masih kayak Mahasiswa-mahasiswi Kos-kosan gitu lah ya Betul Ngapur gitu Tapi Bener Apa maksudnya kayak Masih oke gitu Jadi Oke Siapa yang mau mulai duluan nih Review makanan Kok review maksudnya Kayak rekomendasi Makanan dari kalian Rekomendasi Siapa mau mulai dulu ya Dulu-dulu deh Tash Lekan dulu Eh Tasha dulu Tasha dulu deh Yaudah gue dulu Ini Satu aja dulu ya Satu aja dulu boleh Nah Kalau gue Rekomendasi Itu Namanya Tea Party Namanya sih Tea Party ya Tapi dia tuh jualannya Sebenernya pasta guys Bener Gue kayak Iya Namanya Tea Party Tapi dia spesialisasinya Semuanya pasta gitu Dia tuh Letaknya di SMU Sebenernya gue Kurang Dini tau sih SMU kan building-nya Banyak ya SMU Pokoknya dia tuh SMU tuh Singapore Manage Man University Kalau gak salah Betul Bener Bener Betul 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 ya Oke Dia tuh pokoknya Gedungnya yang diseberang Yang ada Rendefu Rendefu Hotel Iya Itu Itu yang boleh Rendefu Hotel Terus Itu Dia letaknya kayak Kayak di dalam-dalam gitu Tapi Itu dibuka buat umum Gitu lah Nah terus Kalau disana tuh Gue suka belinya Pasta yang Bacon aglio-lio Kalau gak salah sih Range harganya Jadi gue pengen Iya Gue pengen Range harganya 5 dolaran ya 5 dolaran Tapi Udah 4 sampai 5 lah ya Tapi itu tuh Udah dapet Minuman juga Jadi udah Makanan sama minuman Gitu kan Gak usah Worry abis makan Terus kayak Aduh seret gitu Terus Kalau lu lagi lapar banget Juga lu masih bisa Add on pasta 50-an itu Langsung dikasih segebok gitu Tapi menurut gue Porsi mereka aja Udah gede banget Udah lumayan banget Kayak sampe Bukan belenek sih Ngomongnya Kenyang gitu Kayak Kalau lu Kek banget juga Satu porsi lu bisa bagi dua Sebenernya Betul Bener Apa biasa Hungry kan ya Abis Iya Jadi habis juga Jadi ntar lu pada kayak Kalau makan disitu Udah Ntar paling ditanya Mau minum apa Bilang aja Gue sih biasa Ice tea ya Terus ntar Lu bisa Bayar Kayak bisa ice tea Nementi Bisa nementi juga Bisa Bisa ice tea doang Kayak bisa Kok gak salah Ih keren banget Keren banget Kekak Kita gak disponserin Tea Party Murni rekomendasi aja Atas nama kita Atas nama kita Atas nama kita Kita sendiri Terus Kayak Abis lupa Udah pesen Dapet minum Terus Taruh di meja Terus Sekarang kalian ambil makanannya Jangan lupa Ditambahin black pepper Tambahin cabai Sama Parmesan Karena kalau gak Dia gak akan Betul Kayak dia bakal taruh Di plastik Terus Gue Sukanya Karena disitu Tempatnya tuh Adem-adem gitu Enaknya tuh Lu makan disitu tuh Amat temen-temen Bukan sendirian Bener Sepertinya Kebuka gitu kan Iya Sambil ngobrol Amat temen Lunch time Gitu Itu enak sih Seru sih Itu aja sih guys Itu Mantap Oke Silahkan Velda Oke Kalau gue Biasanya Gue makan di Hangawi Korean food Nah ini tuh Seperti namanya ya Jadi ini tuh kayak Restoran Korea gitu Tapi harganya masih Oke-oke banget Dan ini letaknya Bener-bener cuma Diseberang Nava Jadi kan Nava itu kan Seberangnya itu ada Fortune Center Nah si Hangawi Korean food ini tuh Dia ada di Fortune Center ini Dia ada di lantai 2 Jadi kalau lu pada naik Eskalator Dia tuh langsung ada Kayak di sebelah kirinya gitu Iya Itu enak banget Serius Jadi kayak Yang biasa gue pesen Disitu tuh Beef Barbecue set gitu Jadi kayak itu Beef yang ada di Hot pot gitu Terus abis itu Ada dapet nasi Sama dapet kayak Soup gitu Terus kayak kimchi Terus ada Teri-terinya juga Kayak dapet gitu Jadi kayak Lu bisa free flow Soupnya sendiri gitu Kalau disana Free flow banget Bener 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 banget Itu enak banget guys Bawa tupperware Bawa tupperware Buat stok seminggu ke depan Ya boleh Enggak Enggak Jadi abis itu Kisaran harga disana Kira-kira Kalo lu bawa 5,5 dolar Tuh biasa udah dapet Disana guys Jadi kayak bisa dapet Begitu gak sih Setau gue Kenapa 5 dolaran gitu Bim-bim bam Iya Iya Segitu Tapi kalo beef barbecue setnya Kalo gak salah Kayak 7 ya Kalo gak salah Gue lupa deh Tapi pokoknya Kisaran harga dia Kalo lu bawa 5,5 Lu udah bisa dapet Beberapa hal gitu loh Kayak maksudnya Kayak ada Kimchi fried rice Ada ramen Gitu-gitu Dan itu semuanya enak-enak banget guys Nah kalo kesana itu tuh Paling enak Sebenernya Setelah lunchtime Atau sebelum lunchtime Karena pas lagi lunchtime itu Dia super rame Dia rame banget Rame banget Bener-bener Iya Jadi kalo lu punya waktu Cuman sedikit doang Kayak misalnya Cuman break 1 jam doang Kayak Lebih baik jalan kesana Karena kayak banyak Orang kantoran juga yang kesana Bukan cuma anak nafak Gitu Tapi kalo lagi Kalo lu hoki Lu bisa sih Dapet tempat Kayak karena Ya gak tau Itu hoki-hokian aja Gue sering sih kesana Terus kayak gak jadi Karena rame banget Tapi tempatnya Kayak lumayan sempit gitu gak sih Lu bisa take away Iya Bener Iya Kalo gak lu take away Lu makan di Foyer Nava Atau di Depan-depan kelas Nava Biasanya gue kayak gitu sih Iya Abis kayak Dia suka rame gitu sih Tapi untungnya Karena kelas gue Kan biasa orang-orang Break jam 12 ke 1 Apa satu ke dua Antara itu Satu ke dua Satu ke dua Kan Kelas gue tuh break 12 ke 1 Jadi tuh rame nya bukan Nama anak Nava gitu loh Iya Tapi gak serame itu juga sih Maksudnya kayak gue masih bisa kayak Go through everything Iya Mimbab gitu Jadi kayak Ya Lu hangry banget ya Iya Karena kayak Udah hangry gitu kan Gue kayak Uh gitu Iya Oke Kalo rekomendasi dari gue Ini sih Kayak favorit gue Sama Tasha Gue gak tau sih Pel lu pernah makan disini juga Atau kagak ya Masih pernah deh kayaknya Ini tuh kita makan di Mixed Rice Waterloo Yang di belakang Nava Waterloo Center Bener-bener di Belakang Nava kan ya Iya bener-bener Yang ada Yang ada Yang ada yang tau Gitu-gitunya Atau bukan Oh gue tau deh Yang cuman dua komaan dolar Bukan Iya bener Iya Gue tau Gue tau Iya itu Terus kayak Pokoknya tuh Favorit gue Dan roommate gue Gitu lah Kita bertiga gitu Kita suka makan Makan disitu Apalagi semester lalu sih Semester satu Karena kita bokeh sih kan Iya weh Tapi kayak Enak bener Jadi tuh Cara mesennya tuh Kayak Nasi nih Lu udah dikasih template Nih nasi Atau kayak lu bisa pilih Karbo lain gitu lah Biasa sih Ya nasi gitu kan Nasi Terus kalau misalnya Ini gue gak tau Ya udah naik atau belum Karena ya udah lama Belum kesitu lagi Dua do Eh gak Dua daging Satu sayur Itu tuh Tiga dolar lima puluh Tiga dolar lima puluh kan ya Iya Terus kalau misalnya Apa Kayak beda daging Kadang beda harga gitu loh Iya Kalau misalnya seafood Dia lebih mahal Biasanya Iya biasanya Kalau ikan Lebih mahal guys Kalau di Singapur Kalau ikan Lebih mahal Jadi biasanya tuh Yang kita order ya Ini bener-bener template Kita bertiga Gue Tasha sama si Winona Bener-bener nasi Chicken salted egg Terus kayak satu daging Pilihan kita biasanya apa Terus kayak sama satu sayur Kampung Kampung terasi Wah sama-sama Sama-sama Itu enak banget Bet bro Tiga dolar lima puluh Mantep ya Lu juga masih Makan waktu itu Oh lu juga Masih semester satu kan Soalnya kayak Masih baru gitu kan Nyampe Singapur Terus ngeliat semua makanan Kayak lima dolar Nam dolar Kayak syuk gitu kan Terus kayak ketemu Keluar restoran Gue biasa malah Cuma satu Si salted egg Sama kangkung doang Jadi kayak cuman 2,8 doang Wah happy sih Selesai dari sono Terus tuh bisa tunjukin ini Student ID card Terus langsung kayak Diskon 20-10 cent gitu Setau gue Lumayan Itu enak banget sih Kayak Kayak di Singapur Tapi makanan harga Indo Betul Kayak gak Kayak warteg gitu gak sih Tapi kayak Dereas juga gitu Itu chicken salted eggnya Itu mantep banget Tapi kayak Waktu terakhir Gue pergi sih Dia belum restock lagi Atau gimana gitu Gue gak ngerti Tapi kayak udah Agak lama gitu Belum ada lagi Si chicken salted eggnya ini Tapi mungkin kayak Kalau misalnya kita masuk Nanti Kalau misalnya itu Udah ada lagi Tapi kayak Kalian boleh just try Tapi menurut gue ya Ini tempat tuh Agak jauh sih Jalannya Apa gue doang Ya lebih jauh lah Daripada Lumayan jauh kan Jadi kayak Kalau misalnya Buat lunch gitu Mungkin Kalau kalian orangnya Dek-dekan gitu Takut telat Kayaknya jangan Gitu sih menurut Iya Kalau menit ya Kalau jalan santai gitu Dari nama Kalau menit jalan santai Atau lagi Mau Apa Pulang sekolah gitu Abis Bener-bener kelas Terus kayak lapar Baru pergi makan ke situ Biasanya sih Kalau gue sama Met gue yang lain Vibe-nya disitu Apa ya Vibe-nya ya Hawker gitu sih Gak ada vibe Udah Cuma Rame aja gitu Rame aja Tapi paling enak Duduk di Ini woy Di Balkonnya gitu Kayak di luarnya gitu Oh iya Deket jalanannya ya Iya Deket jalanan Justru kalau di dalam Itu kayak Lumayan panas Sumpah Tapi kalau di Di luar Balkon City Suka banyak burungnya gitu Iya suka banyak burung Cuma kayak Gak Gak gitu Gak 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 Masih kayak Yaudah lah Kayak burungnya Mau nemenin lo makan Gak apa-apa Dipada sumpek gitu kan Di dalam Betul Ya begitu sih guys Rekomendasi dari gue Waktu itu ya Waktu itu tuh gue Ngomong gue mau kangkung kan Gue udah nunjuk kangkung Gue mau kangkung Tapi tuh Gue tuh deg-degan gitu weh Kalau order macem-macem Order makanan gitu Tuh gue deg-degan gitu Jadi kayak Gitu kan Gue kayak Gue bingung gitu Gue kayak susah berpikir Terus gue deg-degan Terus orangnya tuh Ngambil tuh cepet banget gitu Cepet banget Iya bener-bener Gue nunjuk kangkung Gue udah ngomong kangkung gitu kan Orang sini kayak kangkung gitu Kayak tau gitu Kangkung Terus Tapi dia malah Ngescoopin Oh krak Terus udah ngescoopin Oh krak Udah taruh di piring gue Terus gue kayak Di tempat gue kayak Tapi kayak Gue gak berani ngomong lagi Jadi yaudah gue bayang Pressure sih No pressure Pressure ya Karena Gue orangnya deg-degan aja gitu Apapun yang gue lakukan Jadi kayak Gue bener-bener nge-freeze Di tempat itu Gue kayak Gue gak tau apa yang harus gue lakukan Sehabis ini Terus akhirnya Gue kayak dengan berat hati Gue coba makan okra Itu gue gila Gue gak bisa banget sih Makan okra Terus akhirnya Akhirnya Gue take away pulang gitu Akhirnya dikasih kangkung sih Kayak bener akhirnya gitu Ngescoopnya Cuma kayak ya gitu sih Tapi gak apa-apa Ya ampun Iya ya ya Mantap Mantap Oke Apakah kalian punya rekomendasi lain? Makan makanan Ini minuman Ini letaknya juga sama Di SMU tadi Desert ya Ini kayak Satu food court Literally Kayak kalian tinggal jalan 10 langkah Dari city party itu Ini namanya R N di R Terus pake yang apa sih tuh Namanya N Tapi yang simbol gitu loh Dan yang simbol Terus disitu Kalau gue Suka pesennya tuh Brown sugar boba milk With cheese brulee Ini kalian gak boleh salah guys Harus With cheese Iya harus With cheese brulee Mau orang yang cobain Pasti suka Kak Kak gue gak tau deh Selda pernah cobain gak? Pernah Pernah Ini enak banget Kalau lu pada Semua pasti Kecinta boba Kalian wajib banget Cobain Karena dia tuh Udah Dia tuh agak Gak terlalu manis Terus Ada cheese nya kan Jadi Nge balance out Terus ada Brulee nya Terus ini tuh Yang gula dibakar Gula dibakar Iya Gula dibakar Iya Caramelize Iya Iya Bener Caramel Juga Bukan yang keras Tapi bukan yang Belenek banget gitu loh Jadi kayak Kenyal Just right Itu pasti just right Iya Just right Tapi tergantung Terus Apanya Bobanya Iya Bukan yang tergantung Tapi most of the time Enak sih Soalnya minumannya Dia udah enak Bener Bener Enak banget R&B Tapi dia cuman Satu ukuran Jadi dia Harusnya 4,8 dolar Kalau gak salah Terus Tapi Lu pada Kalau mau ke situ Kayaknya Harus sebelum Jam-jam sore gitu deh Soalnya kan kadang Pas sore gitu Kayaknya dia Soalnya sebelum Jam 6 sore gitu Udah cepet abis Beli Boba Boba Gitu Kalau Lagi Kayak Ngemenin Ngemil Tapi kalau Beberapa temen gue juga Makan Minum itu Pas lunchline Kalau misalnya gue makan Tea party Mereka lagi gak mau Pengen makan berat Lu minum boba itu aja Juga udah cukup Bener-bener Bener-bener R&B favorit Favorit Gue sih Favorit Favorit sih Udah Fix banget Dari boba Satu dunia Itu favorit Gak sih Kayak Gue gak Oke Tapi kayak Oke Kenapa? Kalau lu gimana? Kalau gue Boba Biasanya gue Liho sih Gue Tim Liho sih Oke lah Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Liho sih Menurut gue tuh Kayak Chat time Yang indo gak sih Kayak Bener-bener Yang sebasis itu Sebenernya gue R&B masih bisa Minum gitu Tapi kayak Waktu itu Gue nyobain yang Cheese brulee itu kan Tapi kalau gue Bukan yang tipe Yang suka yang Ampe creamy Banget gitu loh Kalau Liho kan Dia bener-bener Yang milk tea Ampe pearl Gitu kan Jadi kayak Lebih yang light gitu Nah gue lebih Paper yang kayak gitu sih Ngerti 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 Tapi R&B enak sih R&B juga ada Ini ya Ulong Prosted Ulong milk tea Gue belum pernah Nyoba sih itu Biasa gue order yang itu Kalau misalnya Lu lagi gak mau Yang creamy banget gitu Itu ya Ulong milk tea aja gitu Dia wangi Itu wangi banget Menurut gue tehnya Siap sih Boleh-boleh nanti dicoba Oke Bagaimana dengan Rekomendasi lu Fel Kalau gue Dessertnya Gue biasa Makan di Rocor Binkert Rocor Rocor Iya Jadi Rocor Binkert ini Itu emang Gak terlalu deket Sama Nafa Tapi masih Deket lah Kalau lu Abis selesai Kelas gitu Misalnya Kayak pengen Yang manis-manis Atau mungkin Lu abis makan Tapi kayak lu Kan biasa abis makan Pengen cuci mulut Gitu kan Kayak pengen Yang manis-manis Gitu Tapi gak mau Boba Kalau boba Kan biasa Kayak terlalu Yang penyangin banget Nah ini tuh Binkert Jadi Binkert Itu tuh light Banget kan Nah dia tuh Letaknya itu Dia deket Ini guys Kalian tau Mall Wilkie H Gak Mall Wilkie H Jadi itu kayak Seberang yang Wilkie H Tapi nama Nih gue kasih Alamatnya aja ya Alamatnya itu To Short Street Jadi kayak Di Short Street Nomor 2 Gitu aja Terus Nanti kalian tinggal Carilah di Google Maps Dan ini gampang banget Dia kayak gak masuk Langgang Dia kayak ada di Jalan Raya Gitu Nah kisaran harganya itu Dia tuh Lu 1,2 aja Itu udah bisa Dapat sesuatu Di sana guys Jadi 12 ribu aja Cukup dengan 12 ribu Kalian udah bisa Mendapatkan sesuatu Dari situ Gue beneran Mau nanya deh Ini tuh Enak ya Maksudnya kayak gue Pucer ini tuh Terkenal gitu Tapi gue Sampai sekarang Gue belum punya Kesempatan Iya Enak Kalau gue disana Biasanya Pasannya Puding Binkert Yang puding Jadi kayak Dia puding Tapi rasanya Binkert Terus dia dikasih Kayak air gula Dikit gitu loh Jadi kayak Dingin-dingin Manis gitu loh Terus light banget Itu guys Enak banget Enak Terus abis itu Sebenarnya Dia tuh ada Binkert Biasa sama Puding Binkert Nah kalau yang Binkert itu tuh Dia rasa lebih Tradisional Jadi kayak Lebih silky Lebih kayak Berasa soyanya Gitu Terus abis itu disana Juga lo Kalau misalnya disana Pengen ngemil juga Pengen digit-digit sesuatu Karena kan kalau Puding Binkert kan Cuman slurp-slurp doang kan Nah kalau lo pengen Digit sesuatu Disana juga ada Kayak makanannya Nah makanannya itu Disana tuh Biasanya dia cakwe Terus Red bean bun Terus Egg tart Iya Jadi kayak Enak-enak gitu Dan harganya juga Masih antara 1,2 gitu lah 1,2 1,5 gitu Itu enak banget sih guys Dan murah Dia bukannya malem-malem gitu Bukannya dia dari Jam 11 siang Tadi gue cek di google Sampai jam Setengah 12 malem Wow Jadi kalau lo pada Pengen midnight snack gitu ya Kayak misalnya Abis kelas malem Kan biasanya ada yang Kelas malem juga tuh Terus kayak Lo pengen Nyegerin otak lo Karena kan abis mumet tuh ya Di Nava ya Terus lo makan kesana Wah Fix Sebek Boleh sih Gue harus Boleh-boleh Gatau kenapa Gue belum ke situ-situ sih Buat coba Tapi emang Gue sering denger Kenapa? Iya padahal Keren banget Iya Semayang dia Semayang terkenal Coba Ya gitu Oke Ditampung Kalau gue sih Sebenarnya kayak Dari original Original plan gue sih Bukan dessert gitu sih Tapi kayak Karena kita lagi ngomongin dessert Ya udah lah Gitu Bukan dessert Kalian Mike as well Oke Acu Acu Pasti suka acu Wah acu Acu enak sih Gue tau dia suka acu Acu itu Wih Wih Udah jadi amat Cuma gue cuma bisa bilang Wih doang Enak banget Gue bisa order ini Mango sagonya dia With Panina ice cream Tapi biasa orang juga order yang Mango sagonya Jadi itu Gue susah gitu jelasin ya Karena kayak Gue juga jarang makan dessert macam ini gitu loh Waktu masih di Indo Jadi kayak Ada buah mangga Terus ada kayak susunya gitu Nggak sih Fel ya kan Susu Kayak creamy gitu loh Kayak mango Mango cream Kayak susu mangga gitu lah Mango gitu Kayak mango gitu Terus ada mangga Terus With Kayak ada esnya juga Terus kayak top with Vanilla ice creamnya itu 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 enak banget sih Enak banget sih Terus kayak Bener-bener vibe-nya tuh Itu kan bukannya agak malem gitu kan ya Apalagi kalo kayak malem weekend gitu lah Itu lumayan enaknya Tapi biasanya gue Milih buat duduk di luar gitu lah Di jalan besar kayak gitu Karena kayak Biasa kan Satu jalan itu kan Makanan semua gitu kan Jadi kan kayak Bener-bener Vibe-nya tuh Enak banget sih Betul-betul Harganya juga 4 dolar 4 dolar 80 Kalo gak salah Kalo yang Vanilla ice creamnya Minuman apa Makan gini kan Kayak Apa dua-duanya Iya Kayak Minuman Tapi lu begini gitu Gimana tuh Oh oke Kayak Kayak ini Lu pada tau Nine Fresh gak Iya itu juga enak lah Nine Fresh juga enak tuh Nine Fresh 3 dolaran setau gue Iya kan Lebih murahnya Versi lebih murahnya Tapi Nine Fresh Dia gak ada Gak ada apa Gak ada fresh fruitnya gitu Kayak si acu Iya ya Masa Nine Fresh tuh lebih ke binket Ah iya Dia lebih ke binket Sama jelly-jelly gitu kan ya Grass jelly Iya grass jelly Ayu jelly gitu-gitu Iya Nah si Si Selda banyak kan makan Biasa ya Iya bener Gue sweet love banget sis Dia kayak apa Ini tau gitu ya Kert-kert gitu nih Si Velda Yang semuanya belakangnya Kert gue suka Ya ampun Iya sih Harus coba sih itu Nine Fresh sama Acu Tapi acu Ya rame sih Rame-rame banget Baru banget minggu kemarin kan Baru banget minggu kemarin Gue Sama temen-temen gue Mau kesana gitu kan Hari Sabtu ya Kalau gak salah itu Malam minggu gitu deh Gue tolak dong Sama orang ya Kayak udah gak dibolehin Masuk itu Karena kayak Karena rame banget Saking rame nya Dia bilang katanya Kalau lo mau nunggu Lo harus nunggu Kayak satu jam lebih Bahkan Padahal itu udah jam 8 gitu Lo udah jam 8 Jadi gak reservasi dulu gitu gak sih Kira-kira Reservasi sih Gue rasa enggak deh Kayaknya Langsung kayak siapa cepat Dia dapet Iya siapa cepat Dia dapet gitu Waduh Emang favorit sih Si Acu ini Tapi dia juga punya cabang lain guys Dia punya cabang di Novena Oh ada di Novena juga Iya jadi kalau misalnya yang rumahnya Lebih deket ke Novena Kesana lebih enak sih Karena emang katanya lebih sepi Oh lebih sepi yang di Novena Tapi bisa enak yang di jalan besar gak Harusnya sih sama lah ya Rasanya sih sama sih Waktu itu gue pernah nyoba juga Oh yang di Novena juga Lu udah coba Wah kayaknya semua tempat desert udah Coba Gak hebat gue Eh ini mohon maaf Ini si Tasha nge-lag lagi Iya Tasha Halo Knock-knock Udah Guys ini disclaimer aja nih Kayak kenapa Kalau yang dengerin lewat Spotify ya Kenapa audio quality kita kayak gini Karena kita lagi nge-call ya Pake Microsoft Teams Jadi ya kualitasnya kualitas sekolah aja Jadi kita kayak kuat-kuatan wifi aja gitu Gimana nih Bener Mohon maaf ya guys Sekarang kita lagi koronce Iya gimana Kita berusaha untuk meminimalisir Betul 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 Oke Itu aja sih kayaknya ya Rekomisi makanan dari kita Rekomisi makanan dari kita Rekomisi makanan dari kita Iya bener Jadi Tidak sekarang Jadi Precious dan teman-teman kita lain Boleh nih dicoba Yang tadi udah kita sebutin Ini kayak Based on personal experience aja ya Bukan kayak Sponsor atau apa gitu Sponsor Kalau mau gak nolak sih Cuma kayak enggak Boleh Belum Belum Opinion aja gitu Oke Gitu aja kali ya Untuk podcast kita hari ini Terima kasih buat Velda dan Tasya Yang sudah mau menemani gue Terima kasih Bye-bye Eh belum bye Jarkon dulu Bener Marky bro Mari kita ngobrol Bye-bye Bye-bye Podcast Laskar Marky bro Mari kita ngobrol Bye-bye 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 Bye-bye